Terima kasih Halo, cek, oke, fix, next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Saril Tehno Harapan sehat selalu buat kita semua Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan dan dilancarkan untuk rezekinya Kali ini Saril Tehno akan membagikan sebuah tool Yang berhasil kami dapat melalui Sersing Yaitu Sebuah tool dengan nama SMTool Di sini kita lihat untuk penampakan daripada SMTool ini Seperti ini tampilannya Ini ada beberapa fitur yang ditawarkan daripada tool ini Dan mudah-mudahan tool ini bisa bekerja dengan baik Dan bisa membantu menyelesaikan Permasalahan ataupun problem Yang kita hadapi pada sebuah perangkat ataupun device Di sini ada beberapa fitur Seperti pada bagian tab, reboot, driver, dan device manager Untuk bagian utility Untuk fitur yang mendukung disini Ini mencakup Mediatek, Qualcomm, Fastboot Kemudian ada ADB sitelot, test mode, dan other tool Kita akan lihat seperti apa Dan bagaimana fungsi daripada tool ini Bekerja Kita mulai dari bagian Mediatek Di sini ada fitur service Read, write, dan network Jadi untuk bagian fitur service Ini ada bootloader unlock Ada bootloader unlock fix Ini akun reset Kemudian ada factory reset Dan remove frp Jadi ini adalah fitur-fitur yang mendukung Di bagian perangkat ataupun device Yang berchipset Mediatek Kemudian ada read, write Ini untuk melakukan flashing ya Baik itu untuk erase atau partisi Dan bisa juga untuk melakukan read GPT Kemudian ada bagian network Itu mencakup Seperti NV Backup NV Restore NV Erase Kemudian ada Dual IMEI One Click ya Dual IMEI One Click Kemudian ada patch certificate Certificate Kemudian network fix Kita coba klik bagian dual IMEI Seperti itu tampilannya Jadi di bagian service Kita dapat melakukan bootloader unlock Kemudian fix bootloader Bisa melakukan Mi account Ataupun Mi Cloud Reset Dan factory reset Untuk Mediatek Caranya kita tinggal Mematikan perangkat Kemudian Ada dua cara yang bisa kita lakukan Sesuai dengan Boot yang berlaku pada Perangkat atau device Yang akan kita eksekusi Bisa jadi menggunakan bootroom Yaitu untuk Volume up dan volume down Kita tekan bersamaan Kemudian Dilanjutkan dengan mencolokkan Ataupun menghubungkan USB Kemudian kita next Dengan mengeksekusi bagian tombol sini Sesuai dengan Problem ataupun Masalah yang kita hadapi pada perangkat Misalnya untuk Terkunci FRP Kita tinggal klik bagian Remove FRP Kemudian di bagian Write Ini sudah dijelaskan tadi Terus bagian Network Untuk melakukan backup dan Restore Kemudian kita lanjutkan Ini ada brand Disini mendukung untuk Xiaomi Kita tunggu sebentar Disini untuk Xiaomi Ini ada fitur-fitur yang tersedia Lumayan banyak Kemudian ada Oppo, Vivo dan Samsung Untuk pengoperasian Sesuai dengan Tipe atau perangkat Yang kita Yang akan kita eksekusi Kemudian di bagian Qualcomm Ini ada Fitur tab Service Disini kita bisa melakukan RSFRP Factory reset Untuk cara pertama Cara kedua Dan melakukan Mi account bypass Jadi untuk Menjalankan ataupun Mengoperasikan tool ini Terbilang sangat mudah Kemudian di bagian Write Disini kita bisa Melakukan Flashing Untuk mengatasi Perangkat yang Mengalami Mengalami Bootloop Ataupun Hang Yaitu dengan Menggunakan File Firehose Jadi untuk Firehosenya Kita pilih Model dulu Jadi Seperti itu Untuk Bagian Qualcomm Kemudian ada Reset Factory Ada Mi account bypass Untuk Flashing Dan untuk Tipe Bisa kita lihat Di bagian sini Kemudian Kita masuk Pada bagian Fastboot Ini kita bisa Melakukan Red info device Untuk Mengecek Ataupun melihat Tipe Detail Spesifik Daripada Perangkat Disini juga Kita bisa Melakukan RSFRP Dan untuk Note 11R Kita bisa Melakukan Kamera Error Fix Untuk Write Kita bisa Melakukan Flashing Juga Melalui Passboot Dengan Memanfaatkan File Flash Sl Dot Bet Kemudian Bagian Adb Sideload Disini Juga bisa Melakukan Untuk Write Info Bisa Melakukan Disabel Otak Bisa Melakukan Bypass Mi account Untuk MUI 13 14 Bisa Bisa Melakukan Samsung Remove Untuk Knox MDM Untuk Remove FRP Dan juga Bisa Untuk Meremove Akun Samsung Dan ada Beberapa Fitur Lainnya Untuk Di bagian ADB Sideload Khusus Untuk Fitur ADB Kemudian Untuk Fitur Sideload Ini ada Sideload Info Xiaomi Remove FRP Kemudian Ada Remove Account Dan Bootloader Unlock Jadi Disini Fitur Fiturnya Lumayan Banyak Dan Mudah Mudah Bisa Bekerja Dengan Normal Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Di Bagian Test Mode Ini Khusus Untuk Samsung Khusus Untuk Fitur Samsung Yang Memanfaatkan Emergency Cal Kemudian Kita Masukkan Kode Ataupun Perintah Panggilan Bintang Pagar 0 Bintang Pagar Diawali Dengan Melakukan Rate Info Kemudian Kita Bisa Lanjutkan Untuk Melakukan Remove FRP Dan Factory Reset Kemudian Di Bagian Other Tool Disini Ada SP Flash Tool Kita Bisa Melakukan Flashing Untuk Note 9 Redmi 7 8 8 8A 9T Melalui Flash Tool Dan Ada Beberapa Link Ataupun Website Yang Bisa Kita Kunjungi Untuk Keperluan File Baik Itu File Unlock Maupun Frameware Dan Tool Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Keperluan Membantu Menyelesaikan Masalah Yang Kita Hadapi Pada Sebuah Perangkat Ataupun Device Disini Ada Di bagian Tab Reboot Ini Menyajikan Reboot Untuk Kedunload Mode Recovery Side Load Fast Boot Dan EDL Kemudian Disini Juga Tersedia Untuk Driver USB DK64 32 Kemudian Ada Oppo Mediatek Dan Samsung Untuk Driver Untuk Penginstalannya Apabila Sudah Selesai Kita Bisa Melakukan Pengecekan Melalui Device Manager Jadi Seperti Itu Sedikit Review Tentang SM Tool Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Bekerja Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Dan Untuk Bagian Mediatek Khususnya Untuk Fitur Mediatek Di bagian Auto Itu Bisa Kita Mengeksekusi Perangkat Apa Saja Yang Ber CPU Mediatek Selain Dari Yang Tertulis Ataupun Selain Dari Tipe Yang Tersedia Di Tool Ini Seperti Infinix Ada Realme Ada Meizu Dan Lain-lain Ini Kita Bisa Pilih Di Bagian Auto Jadi Untuk Bagian Mediatek Bukan Hanya Bisa Mengeksekusi Tipe Ataupun Jenis Brand Yang Tertulis Ataupun Tersedia Pada Tool Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Mengeksekusi Versi Brand Lain Seperti Infinix Asus Meizu Tekno Dan Lain-lain Yang Tentunya Berchipset Mediatek Oke Sekian Dulu Ringkasan Mengenai SM Tool Ini Dan Tidak Bisa Kami Jelaskan Untuk Secara Keseluruhan Hanya Poin-poin Penting Saja Dan Mudah-mudahan Dan Mudah-mudahan Tool ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Bisa Membantu Meringankan Pekerjaan Jangan lupa Tetap Untuk Mengikuti Channel kami Saril Tekno Jangan lupa Subscribe Share Dan Aktifkan Lonceng Agar Selalu Dapatkan Notifikasi Update Dari kami Saril Tekno Oke Sekian Dulu Untuk Itu Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Dan Salam Sehat Selalu Salam Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai